Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Arifenggara19 Oke nah di video kali ini gue akan jelasin Kapan sih tanggal rilis dari E-Football PES 2022 ya guys Karena di video-video sebelumnya itu Banyak yang nanyain bang kapan sih Untuk tanggal rilis dari PES 2022 Oke kita akan bahas lengkapnya disini Terus kalian jangan skip-skip aja Untuk video ini karena takutnya Kalian bisa mendapatkan informasi Yang salah paham nantinya kayak gitu guys Oke langsung aja tapi sebelumnya Buat kalian yang belum subscribe channel jangan lupa untuk subscribe dulu Karena disini gue bagiin info update Tips bermain dan juga trik dapetin informasi guys Oke nah yang pertama disini Untuk penjelasannya PES 2022 tidak akan menjadi Versi PES apapun Jadi ini mungkin jenis Baru untuk PES ya guys Nggak bakal melanjutkan dari PES 2020 ataupun Melanjutkan dari PES 2021 Kan kalau misalkan untuk PES 2021 Itu kemarin kan cuma season update Ya guys yaitu meneruskan dari PES 2020 Nah kalau ini PES 2020 Itu versi baru Jenis baru kayak gitu guys Karena disini untuk merayakan Ulang tahun ke-25 Dari Waralaba Terus juga Engine baru Terus juga generasi baru Dari konsol Kayak gitu guys Nah juga meskipun disini Tahun ini nggak biasa ya guys Karena Corona juga Peluncarannya tetap harus besar Karena disini Strateginya harus lebih baik Karena kenapa FIFA 22 ya guys Itu udah selangkah lebih maju Mungkin dari PES ya guys Kayak gitu Karena disini untuk PES Udah mulai merancang Kapan dari tanggal rilis Terus juga dari grafik Udah selangkah lebih maju Jadi kalau untuk PES Misalkan kalau nggak mengikuti Perkembangan dari PES Itu bakal ketinggalan Untuk PES kayak gitu guys Nah disini kita bahas Untuk PES 2022 beta Uji cobanya Kayak gitu guys Yang dilakukannya itu Pada tanggal 24 Juni Pada bulan kemarin guys Kayak gitu Nah disini hasilnya Ya guys Pada PES 2022 beta Versi konsol itu Pertama sebelum match itu Ada Pemanasan dulu Ya guys Yang pertama Terus juga yang kedua Dari tekstur Baju juga Disini punya tekstur Nggak Nggak kayak sekarang ya guys Itu bajunya lempeng-lembeng aja Kalau di PES 2022 itu Bajunya memiliki tekstur Nah terus juga disini Dari fisik juga Ketika lari Ya guys Disini ketika kaki Menginjak ke rumput itu Si kaki bisa melipat Nah disini juga ketika Ngangkat juga Bisa melipat Nah kalau yang sekarang itu Ya guys Masih lempeng-lembeng aja Ketika lari Kayak gitu guys Dan lain-lain Itu dari segi fisik Pasti ada perubahan Nah terus juga disini After match scene Atau misalkan ada Apa Bagian Setelah laga Kayak gitu guys Jadi misalkan Kalau disini Setelah kita memenangkan pertandingan Disini si pemain-pemain itu Dadah-dadah Ke fans Ya guys Kayak gitu Nah terus juga disini Dari OS dan kit selection Nah ketika kita milih Tim ya guys Nah pada uji coba kemarin Disini cuma ada 4 tim Sebenernya yang disuguhkan oleh PES Ya guys Untuk uji coba PES 2022 Ya guys Nah ketika milih itu Kita langsung Backgroundnya itu Muncul ke peta Dimana Manchester United Nah terus juga Misalkan disini Untuk pemilihan Tim yang lainnya juga Sama kayak PES PS2 Kayak gitu guys Disini misalkan Kalau kita klik Juventus ya guys Nah disini Backgroundnya itu Petanya bakal Mengarah dimana Daerah Juventus Kayak gitu guys Atau Untuk daerah Si klub tersebut Nah terus juga disini Ketika milih baju Tampilannya lebih beda Jadi lebih Real Life lagi Oke Nah terus juga Disini Ada Untuk tampilan fans Sama Tim penyelamat Ada juga Kayak gitu guys Nah kalau untuk wasit Belum ada informasi Kayak gitu ya Semoga Bisa ada aja ya guys Nggak Hadir wasitnya itu Nggak ketika Kasih kartu doang Kayak gitu guys Nah terus juga disini Nah mungkin ini Grafik Unreal Engine Next Generasi ya guys Yang dipasangkan Atau dibuat Pertama untuk Si Lionel Messi Dari segi rambut Dari segi rambut Kita lihat guys Disini bener-bener Dari bayangan Terus juga Dari Apa Lakukan-lakukan Dari rambut juga Ini udah Kayak asli banget guys Terus juga Dari mata Dari hidung Terus juga Dari jengot Terus juga Mungkin ini Soft banget guys Nggak ada Kotak-kotak Kayak versi sebelumnya Kayak gitu guys Nah terus juga Dari baju Disini punya tekstur juga Kayak gitu Pokoknya ini mantep banget Untuk Unreal Next Generasi Tapi mungkin Kayaknya ini Disuguhkan Untuk versi konsol dulu Kalau misalkan Disuguhkan langsung Untuk versi mobile Itu Takutnya Apa Terlalu kencang Kayak gitu guys Jadi misalkan Kalau Bisa aja Misalkan dimasukkan Ke versi mobile Tapi pasti ukurannya Lebih gede guys Kayak gitu Nah terus juga Disini Ini dari Berbagai tampilan Untuk Messi Dengan Unreal Engine Nah terus juga Disini Kalau untuk FIFA Ya guys Karena Nah kenapa Disini Sebabnya PES Menguralkan Unreal Engine Next Generasi Karena disini FIFA udah selangkah Lebih maju Nah disini Ada Ronaldo Dengan versi Apa Real life Nah terus juga Disini Untuk versi FIFA nya Dari wajah Juga udah Hampir mirip Dari rambut Sampai ke Nah disini Badannya Yang terpenting Guys Dari disini Urat-urat Dari otot Si Ronaldo Juga udah tampil Guys Terus juga Disini Otot dari perut Juga Hampir sama Kayak Real life Banget Kayak gitu Guys Ya kan Dari bentukannya Terus juga Dari otot tangan Pokoknya Dari kepala Sampai kaki Ini hampir mirip Semua Hampir mau Real life Jadi Untuk Konami Juga Gak bakal Kalah Kalau misalkan Gak update Kayak gini Konami Ya Pesnya Bakal Gak laku Karena Semuanya Pada pindah Ke pipa Nah terus juga Disini Kita bahas Untuk tanggal Release Nah mungkin Ini yang Ditunggu-tunggu Nah Misalkan Kalau disini Berdasarkan History Untuk peluncuran Pes itu Gak bakal Jauh Dari bulan September Agustus September Nah disini Dari Pes 2018 19 Sampai Pes 2020 Nah terus Juga pada Pes 2021 Kemarin Season update Itu pada Tanggal 15 September Juga Jadi Kemungkinan Gak bakal Jauh Dari bulan September Sama Agustus Kayak gitu Guys Nah terus Juga disini Kalau untuk Pes Biasanya Atau Konami Meluncurkan Pes tersebut 2 minggu Ya guys 2 minggu Sebelum Pipa Jadi untuk Tahun-tahun Sebelumnya Juga Sebelum Pipa Rilis Konami Udah Merilis 2 minggu Terlebih Dahulu Jadi Kemungkinan Untuk Pes 2022 Juga Sebelum Pipa 22 Rilis Itu Pes 2022 Udah Rilis Tapi Untuk Versi Konsol Sama Playstation Dan lain Kayak gitu Guys Nah Kalau untuk Pipa Itu Rilis Tanggal Tersebut Itu Udah Versi Mobile Versi Xbox Versi Playstation Dan lain Lain Kayak gitu Guys Disini Kita Bahas Guys Nah Disini Untuk Pipa Itu Rilis Pada Tanggal 24 September Hari Jumat Gitu Nah Jadi Untuk Pes 2022 Dua Minggu Sebelum Tanggal 24 Itu Udah Rilis Tapi Versi PS5 Dan Xbox Ya Kayak Gitu Guys Kalau Untuk Pipa Itu Semua Format Udah Keluar Kalau Untuk Pes Itu Baru PS PS5 Sama Xbox Sama PC Juga Dan Kalau Untuk Versi Mobile Kalau Untuk Pes 2022 Itu Mungkin Beberapa Minggu Berselang Baru Bisa Rilis Kayak Gitu Untuk Versi Mobile Lalu Disini Mungkin Ada Schedule Minggu Depan Itu Ada Kabar Membahagiakan Karena Disini Pada Tanggal 20 Juli Itu Adalah Presentasi Fitur Hyper Teknologi Disini Mungkin Jadi Sebab Karena Kenapa Si Ronaldo Dari Segi Urat Di Tangan Dari Urat Otot Terus Juga Dari Kepala Sampai Tadi Sampai Badannya Itu Hampir Mirip Banget Nah Disini Karena Pake Hyper Teknologi Juga Untuk Viva 22 Nah Terus Juga Untuk Konami Pastinya Gak Mau Kalah Terus Juga Untuk Informasi Lengkap Mengenai Pembaruan PES 2022 Itu Bakal Konami Kasih Tahu Pada Tanggal 21 Terus Juga Mungkin Sekitar 6 Atau Mungkin Kalau Sehari Ini 5 Hari Atau 4 Hari Dari Sekarang Menuju Reveal PES 2022 Dari Sini Kita Bisa Menyimpulkan Tentang Apa Perubahan Di PES 2022 Setelah Nanti Pengumuman Tanggal 21 Juli Itu Resmi Apa Yang Bakal Rubah Di PES 2022 Itu Bakal Hadir Jadi Kalian Harus Sabar Nanti Tunggu Sampai Pengumuman Langsung Dari Konami Tentang Rencana Kami Untuk Peluncuran Resmi PES 2022 Terus Juga Disini Untuk Versi PES Beta Berakhir Pada Tanggal 7 Agustus Terus Disini Pada Tanggal 21 Juli Juga Akan Dihadirkan Dari Tlayer Resmi Atau Taser Dari PES 2022 Terus Disini Kita Bahas Untuk Update Size Mungkin Kalian Yang Bingung Kira-kira Dengan Grafik Yang Setinggi Ini Berapa Untuk Kira-kiranya Disini Dapat Dari Play Game Prediksinya Ukurannya Sekitar 4 Giga Atau Mungkin 3 Sampai 4 Giga Bisa Jadi Misalkan Kalau Kalian Yang Punya HP Yang Kurang Memadai Kalian Harus Upgrade Karena Disini Grafiknya Kenceng Jadi Otomatis Dari Ukuran Pasti Ningkat Nah Disini Ada Penjelasannya PES 2022 2022 Yang Menggunakan Unreal Engine Akan Mengambahkan Pembaruan Dari Segi Grafik Gitu Karena Konami Gak Mau Kalah Juga Dengan FIFA Nah Terus Juga Dari Size Download Nya Juga Pasti Akan Lebih Besar Dari PES Sebelumnya Terus Juga Disini Kalau Untuk Online Match Sebenarnya Lebih Enak Versi Havok Yang Diman Pes 2018 Nah Jarang Ada Kendala Yang Seperti Direbutin Sekarang Guys Contohnya Misalkan Kalau Kita Lagi Main Lagi Antang Antang Main Kita Tiba Tiba Kalah Terus Juga Misalkan Laga Tiba Tiba Di Anggap Hangus Dan Lain Nah Kalau Untuk Versi Havok Dulu Itu Pada Pes 2018 Itu Lancar Lancar Aja Guys Tapi Entah Ini Beberapa Faktor Mungkin Kalau Misalkan Tapi Disini Grafik Sama Gameplay Kalau Untuk Unreal Engine Lebih Halus Memang Jujur Banget Kalau Untuk Penyebabnya Kalau Untuk Online Match Jadi Kurang Enak Di Versi Unreal Engine Itu Mungkin Karena User HP Kentang Mohon Maaf Nih Ya Terus Juga Kalau Untuk Jaringannya Yang Lelet Juga Jadi Misalkan Ada Yang Lawan Ikut Kena Imbas Juga Jadi Banyak Pelaporan Ataupun Dan Sebagainya Jadi Disini Mungkin Harus Apa Gak Tahu Juga Kalau Misalkan Server Konami Yang Harus Diperbaiki Kayak Gitu Guys Ya Jadi Intinya Kalau Untuk Versi Havok Itu Lebih Merak Terus Juga Kalau Untuk Unreal Itu Spek HP Harus Memadai Juga Jaringan Harus Lebih Kencang Juga Untuk Memadai Unreal Engine Ya Kan Bisa Lihat Kita Akan Bandingin Dari Versi Havok Pest 2018 Dan Dimulai Dimasukinya Pada Pest 2019 Gitu Nah Disini Pertama Ini Untuk Versi Unreal Terus Juga Disini Untuk Versi Havok Bisa Lihat Disini Perbandingannya Lebih Soft Mana Tapi Disini Kalau Untuk Versi Havok Untuk Online Match Lancar Jaya Tapi Untuk Grafik Sedikit Kurang Memenjakan Mata Juga Disini Untuk Versi Unreal Dari Kaki Juga Dari Baju Dari Wajah Juga Udah Kebentuk Terus Juga Dari Jari Juga Udah Disini Dari Lekukan Lekukan Jari Itu Udah Muncul Juga Nah Kalau Versi Havok Disini Dari Wajah Udah Mulai Kebentuk Dari Rambut Juga Nah Tapi Disini Kalau Untuk Baju Masih Kotak Kotak Dari Ban Kapten Juga Ini Masih Kotak Nyesuaian Sama Baju Disini Mungkin Yang Lebih Muncul Terlihat Perbedaannya Dari Jari Itu Belum Kebentuk Ya Guys Masih Bulat Bulat Kayak Lego Nah Disini Kita Akan Simpulkan Mungkin Kalian Yang Bingung Apa Poco Inti Utama Pada Pembahasan Video Kali Ini Nah Pertama Itu Pace 2022 Memiliki Grafik Tinggi Atau Unreal Engine Nah Sebetulnya Pada Pembaruan Pace 2020 Itu Udah Unreal Engine Tapi Disini Next Gen Atau Satu Kali Lebih Ningkat Yang Kedua Ukuran Pace 2022 Lebih Besar Dari Sebelumnya Untuk Ukurannya Kemungkinan Kurang Lebih 4 Giga Bisa 3 Giga Ataupun 4 Giga Bahkan Bisa Lebih Yang Ketiga Tanggal Release Sama Trailer Pace 2022 Itu Akan Diumumkan Pada Tanggal 21 Juli Jadi Kalian Misalkan Untuk Pengen Tau Inform Resminya Kalian Tunggu Aja Nanti Pada Tanggal 21 Juli Pokoknya Pembaruan Yang Bakal Hadir Pada Pace 2022 Itu Bakal Diumumkan Konami Tanggal 21 Juli Pokoknya Dan Juga Yang Terakhir Buat Jangan 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 Lupa Like Jangan Lupa Juga Comment Dan Yang Belum Subscribe Channel Jangan Lupa Untuk Subscribe Dulu Karena Disini Gue Bagikan Info Update Tips Bermain Dan Juga Dapat Info Main Oke Nah Mungkin Segitu Saja Di video Kali Ini Terima Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh